Farmasi rumah sakit Jadi itu kebetulan dulu aku pernah kerja di rumah sakit Dan mau sharing Buat teman-teman farmasi Yang lagi ngelamar ke rumah sakit Mekanisme kerjanya kayak gimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel youtube aku Ida Park Buat teman-teman yang udah gabung di channel aku Makasih banyak udah nontonin video-video aku Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel aku Perkenalkan nama aku Ida Oke langsung aja disini aku mau sharing juga Jadi itu sebenernya ini adalah lanjutan video dari video sebelumnya Coba yang kemarin itu membahas tentang jurusan farmasi Dan yang sekarang adalah membahas farmasi rumah sakit Jadi itu kebetulan dulu aku pernah kerja di rumah sakit Dan mau sharing buat teman-teman farmasi Yang lagi ngelamar ke rumah sakit Mekanisme kerjanya kayak gimana Dan seperti apa Disini aku bakalan share Semoga video ini bisa membantu Dan bisa menjadi gambaran buat teman-teman semua Buat yang kepo dan pengen tau historinya Atau pengen tau mekanismenya kayak gimana Stay tune terus di video aku Oke langsung aja Jadi dulu itu kan aku lulus di tahun 2016 Dan aku lulus itu jurusan Eh jurusan Iya jurusan farmasi Cuman S1 farmasi itu kan nanggung gitu ya Maksudnya D3 bukan Apoteker juga bukan Jadi itu memang aku ngegantung itu loh S1 doang Nggak ngelanjutin profesi apoteker Nah kalau misalkan yang S1 Itu dia kan statusnya belum profesi Dan bukan D3 juga Jadi kan kita jadi bingung juga ya Ngelamar kerjanya kemana gitu Terus aku coba ngelamar ke industri itu memang Kalau industri kan tahapannya agak lama gitu ya Kalau misalkan kita mau kerja di industri itu Jadi ada beberapa tahap yang memang Harus nunggu proses dulu Kemudian kayak tahap 1 Wawancara eh tes wawancara Kemudian belum wawancara owner wawancara Ya pokoknya tahapannya lumayan lah ya Untuk industri Tapi kebetulan memang aku ada panggilan itu Interview di industri dan rumah sakit Cuman yang lebih cepat itu proses di rumah sakit gitu Kadang kan pasti kalian juga bingung Nungguin yang pernah nih yang diambil gitu kan Dan akhirnya karena proses Tes di rumah sakit itu lebih cepat Dan aku ngambil yang di rumah sakit gitu Nah disana kan pasti ada mekanisme kerja tersendiri dong Antara farmasi dan Eh antara rumah sakit dan industri jelas beda banget Kalau misalkan di farmasi itu lebih ke pelayanan Ada yang ngebedain gak sih gitu Kayak S, E, S, E, S Ada yang ngebedain gak sih D3 farmasi dan S1 farmasi Enggak sama sekali Kalau di rumah sakit kita semuanya sama Enggak ada yang membedakan Misalnya ini kan S1 gitu Kenapa jadi Jadi tuh kalau misalkan di rumah sakit Itu kita jatuhnya asisten apoteker Baik itu D3 ataupun S1 Ataupun SMK farmasi Mungkin barangkali masih ada ya SMK Cuman aku sekarang gak tau Karena memang untuk SMK itu Masih diperbolehkan atau enggak gitu Terus setelah itu Aku kerja di rumah sakit Dan memang jatuhnya itu jadi asisten apoteker gitu Disana mekanisme kerjanya itu Kalau rumah sakit jelas shifting ya Pasti kalian juga pada tau ya Yang masuk farmasi Yang kerja di bidang farmasi gitu Karena kan kalau rumah sakit memang Selalu shifting gitu Untuk kayak perawat Kemudian ya pokoknya Tenaga-tenaga medis lah ya Itu soalnya kan Dari pagi siang malam on gitu Terus setelah Masuk rumah sakit Jadi kalau misalkan Farmasi itu kan ada Ada beberapa bagian gitu Ada IGD Kemudian ada rawat inap Ada Kalau dulu aku di rumah sakit Karena kebetulan Aku kerja di rumah sakit ibu dan anak Jadi cuman IGD Dan rawat inap gitu Jadi kalau Rawat jalan itu Masih nyambung ke IGD gitu Jadi disatuin gitu Nah Sistemnya itu kayak gimana sih gitu Pekerjaannya Kalau misalkan Dirawat inap yang memang Kita khusus Menyuplay Obat-obatan Misalnya kayak Obat Yang diajurkan dari dokter gitu Resepnya apa Itu kita supply Ke kamar rawat inap Khusus Khusus Pendataan yang dirawat inap gitu Kemudian Kayak infusan Itu memang dari farmasi juga Karena memang kan termasuk Bahan Apa sih Maksudnya Persediaan di farmasi Itu kita supply ke rawat inap semua Terus kalau misalkan rawat jalan Itu rawat jalan juga sama gitu Kayak sesuai Ada resep dari dokter Ya kita kasih ke pasien Terus kita kayak ngasih Semacam Apa ya Kayak Ngasih penjelasan ke pasien secara detail Misalnya Ini dikonsumsi 3 kali sehari Setelah makan Ini sebelum makan Terus misalkan Kalau antibiotik harus dihabiskan Misalkan Obat ini Langsung dikunyah Gak boleh misalnya Gak ditelan Pake air gitu Misalkan obat ini Ditelan di bawah lidah Kemudian ada Ada beberapa yang memang Obat-obat Tertentu Yang harus kita Sampaikan kepada pasien itu Secara jelas banget gitu Karena kan Pasien gak tau ya Misalnya ini obat Bereaksinya kayak gimana Terus obat ini Dikonsumsinya Seperti apa Takutnya kan Misalnya obat ini Harus dikonsumsi Sebelum makan Kalau misalkan dia gak tau Dia bisa konsumsi setelah makan Dan memang reaksi obatnya itu Gak maksimal Dan memang gak berefek gitu Karena Ada beberapa obat yang memang Bisa memiliki efek Kalau misalkan bersama makanan Atau bisa Tidak berefek Kalau misalkan dia dicampur makanan Jadi memang Info ke pasien itu Benar-benar penting banget Gitu Secara detail Kita infokan ke pasien Mengenai penggunaan obat Terus Apalagi ya Kalau di rumah sakit Itu Ya Kalau misalkan Pembagian tugas sih Kayak biasa ya Kalau misalkan Ada obat Kayak Pembelian obat Gitu Itu Biasanya dibagi oleh Apoteker Misalkan dia Yang ngehandle infusan Bagian cairan Misalkan Terus si B Yang menghandle Obat-obatan Rak apa Misalnya Rak Tablet Obat bebas Atau obat keras Kemudian obat Bebas terbatas Terus Ada lagi misalnya Yang megang Khusus Obat narkotik Psikotropik Gitu Jadi itu memang Lemarnya kan beda-beda Jadi itu pasti Ada Pembagian Orang-orangnya Gitu misalnya Dia memang untuk Cek stok Barang ini Dia untuk cek stok Barang yang ini Jadi kan Biar stoknya Itu Lebih teratur Gitu Soalnya kan Kalau farmasi itu Kadang ada Obat-obat yang Memang Misalnya Fast moving Cepat abis Kadang kan Kalau gak dikontrol Itu bisa Apa ya Keterteran juga Gitu Soalnya kan Pasien Kalau misalkan Gak ada obat itu Kita juga harus Cariin Misalnya Dokter ini Perlu obat ini Buat pasien ini Otomatis kan Kita harus berusaha Gitu Dari farmasi sendiri Harus berusaha Menyuplay obat tersebut Ke pasien Jadi kurang lebih Kalau misalkan Di rumah sakit Kayak gitu Kayak ngeracik Ya Kalau ngeracik Sesuai dengan resep Misalnya kita ngeracik Serbuk Untuk Bayi Misalkan Untuk balita Terus Kayak Ngeracik kapsul Misalkan Buat orang tua Terus Semacam Ya kita harus Multi talent lah Serbuk bisa Kapsul bisa Kemudian Sirup juga harus Pake label Yang jelas Jangan sampai Salah Karena kalau salah Kan fatal juga Ke pasien Jadi memang Seperti itu sih Kalau misalkan Kerja di rumah sakit Kurang lebihnya Pelayanan kita Kepada pasien Seperti itu Untuk Di Farmasi Oke teman-teman Jadi mungkin itu Seputar Pekerjaan Farmasi di rumah sakit Buat teman-teman Yang memang Lagi Cari info-info Tentang Gimana sih Kerja di rumah sakit Gimana sih Gambarannya Kalau kerja di rumah sakit Ya lebih kurang Seperti itu Jadi gak Gak beda jauh Kayak gitu Kecuali memang Ada Peraturan-peraturan Tersendiri ya Dari rumah sakitnya Terus Mungkin Kayak STR Yang gitu-gitu Sih Biasanya Mereka minta Karena kan memang Beberapa rumah sakit Punya standar Tersendiri Yang memang Harus mewajibkan Bahwa Farmasi itu Harus punya STR Jadi ya Buat tanda registrasi Gitu Paling Yang paling Menisih itu ya Soalnya berarti Menendakan bahwa Kita itu terdaftar Sebagai tenaga Kefarmasian Oke mungkin Itu aja Yang bisa aku share Buat Mekanisme kerja Di rumah sakit Semoga Video ini Juga bisa Bermanfaat Dan bisa membantu Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku See you on my next video Bye-bye